Hai beren kemudian kemudian ada juga hak cipta-hak ciptanya kemudian ya terkait apa ini berlaku tak terkutif itu ada juga di situ kemudian pasal 72 pelanggaran ini aja jadi pas respon ini sudah menjadi kebanggaan para kader-kader zamannya 2008 zaman Kakori Hendasso ini pas respon ini tiba-tiba semacam dopiri bangga terhadap pas respon perkembangannya walaupun mereka secara mahal harus diseksi jadi ini loyal terhadap korek dan tapi di disumpah itu loyang terhadap pos poli yang mematuhi undang-undang polisi jangan di garis beras besarkan eh apa polisi yang suka terima koridor oknum polis juga terima koridor tambang itu kita bilang nggak mungkin lah jadi kita yang polisi yang mematuhi aturan undang-undang hal ini poli sudah terus terkenai salam setia ya kita juga bukan jaya-jaya salam setia hal ini kan eh ya kita bukan adopsi kita samalah dengan keluarga besar apa polinya habibu walaupun kita ini bekas-bekas dari tanah kan jadi eh seperti itu terus-terus apa buku saya apa abris coba buku ada juga buku yang ini tuh bisa hari Rabu itu ketua di One Pes kita serangkan di acara untuk pun nama-nama tapi nanti dibaca kalau sebentar dengan panitia namanya masih ada enggak atau atau eh namanya ada atau enggak enggak datang nah nanti ini dia juga juga ada beberapa buku yang juga ke kapoli dan gua kapoli kenapa saya sampaikan kapoli dan gua kapoli karena anak-anak penginisiatif awal itu adalah wakakborik wakakborik harus apa tengah-tengah sedang-sedang lah jadi wakakborik jadi setiap sebenarnya beliau itu setiap kegiatan kita itu kita bangga sama beliau kegiatan kita siap mau hadir cuman karena aturan institusi dia harus memasuki aturannya kalau masalah komunikasi telepon apa beliau tetap respon langkah kita kedepan sehingga ketika ada persoalan wartawan diina diapa saya pekat bang waktawan ini diina dia lebih senang yang seperti itu ketimbang bang ada pengusaha tambah gilegar memasuk aja ya kamu itu atau investor bang ada investor kita nggak mau itu bang ada kawan kita yang lagi dini Oh mana itu dimana itu saya aja hampir jadi tersangka kasus pasangkayu memasukkan seratus lebih masyarakat ke tanah milik mereka di sawit saya digini dan digodok untuk menjadi tersangka saat itu Alhamdulillah saya yang di BAP ya jadi Alhamdulillah aseknya yang di BAP saya di BAP nya saya yang dalam tanah saja tapi dukungan dari wakak juga bahwa itu bisa tidak menjadi kita tersangka lagi dan kita tolong penyedik jadi kita harus seperti itu DPW-DPW pokoknya setelah sumpah ini harus maksimal kerjanya berkarya berkreasi di daerah masing-masing yang ketiga membantu penuh kinerja pori menjaga kesatuan jurnalis 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 kita ya memberikan pelatihan Hai keprotesional jurnalis ini kerjasama dengan makanya agar kita pastikan seperti apa kemudian ada MOU diterbitkan kemudian karena ada dari polis itu nanti polis yang ngaturkan seperti itu bahasanya bahasa lusnya kan jadi ini apa Oh ya terus ini ini kata pengantar ya jadi kan pertama kali Jakarta pada tanggal blablabla 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 membuka jadi DPW dapat membuka dpc-dpc ya sama dan bisa melantik tadi sudah sudah lunas semua 21 ini ya jadi tinggal dpc saja yang dibentuk untuk dilantik akhir-akhir mendirikan kantor perwakilan seluruh Indonesia jangka waktu jadikan yang tidak ditentukan lamanya sampai tujuh turunan eh hehehe 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 nah seumur hidup adat dan dasar berdasarkan bahasa negara Pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia setuju nggak begitu? setuju! 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 karena ada bekas bekas ini sudah jadi NKR ini dia hehehe 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 maksudnya dulu 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 tidak boleh diingat yang masa lalu ya khususnya istri-istri kan tidak lagi pasal 4 ini wasir ekspon memiliki umum lantas dalam menjalankan penurunan kewajiban sebagai jualis jadi ada beberapa organisasi yang belum memiliki legal standing mereka ingin merawat ke kita untuk ngep apa ngeping ke kita karena kalau mereka mau buat legal standing di aku di Kementerian Hukum dianggap ya ini masalah ego kadang dianggap aduh kita perkumpulan lama tapi kalau kita buat perkumpulan baru dianggap malulah sebenarnya itu kalau orang tahu rahasia itu dan orang yang orangnya bentuk itu lagi dan dia yang memuasai bisa itu repot itu datap aku Kementerian Hukum loh nanti kalau saya nggak mau ngomong karena saya dari situ dulunya jadi organisasi jadi saya saja bisa tahu untuk itu saya punya anggaran dasar cuman saya nggak mau buat konflik dulu jadi seperti itu kemudian pedoman dasar hukum PN memiliki pedoman dasar hukum ketetapan majlis guna nasa nomor tentang garis sudah aman Jawa sudah kan sama jadi ada berapa daerah aman itu eh apa Riau mana belum Pak belum 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 mungkin harus pelantikan ini Oh iya ajukan itu karena Riau juga sudah ini sudah matang untuk itu juga dimasukkannya cash bankpol siap-siap ada yang memasukkan cash bankpol Kabupaten kan DPC nya belum ada kan makanya saya usulkan yang Kabupaten usulkan ke provinsi kan di Jawa Tengah ini jadi kabupaten sudah ada cash bankpol ditanyalah DPC nya belum ada pengurus untuk DPW gimana di Jawa Tengah ini kan lima bintang empat adalah peninggungan terbesar di tubuh kumpul di sebuah kursi atribut organisasi akibut mempunyai KTA kartu anggota ini yang kita bahas ini kata-kata ini kan sebentar itu enak jadi ST surat tugas seragam rencana tanda jabatan emplit topi bentuk ukuran anggota makna atribut serta lambang salta-cara dan penggunaan dan dalam penggunaan dan rasa bukatus dan sifat BWRM bersifat manunggal berdiri sendiri ya BWRM bersifat nasional dan internasional BWRM bersifat perjuangan yang bergerak berkecimung dalam bidang jurnalis atau watawan empat BWRM bersifat lembaga bersifat tidak berafriasi dengan rasuaran politik ataupun maka-mana pun juga jadi pribadi ya karena ada dari Gerindra ada dari KTAB ada dari Kota Ada dari Bela Negara Indonesia Berkaitan di bidang pembinaan Mendidik Melati Dan pengembangan sumber daya Dan potensi angkota dan masyarakat Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia Nah disini Saya mau berkankan bahwa Sadgas pun harus dilatih Dilatih Kalaupun kita kerjasama dengan Kementerian Untuk melatih sadgas Yang cuma Yang saya yang punya panser kan NPRM juga punya Harus punya panser Jadi kita Pelatihan itu nanti Ada biasanya kan Saya sempat waktu di FKPP Ada pelatihan dulu kan Jadi ada Bela Negara itu Bela Negara Jadi ada samahan Di Baju itu Bela Negara Kalau itu jalankan Sebenarnya bisa-bisa Yang penting kita Usurkan bahwa kita masuk Dalam Bela Negara Nah itu Bela Negara kan ada Tujuh Tujuh BW pasir merupakan mitra pemerintah Instansi dan Institusi dalam pembinaan Pembangunan sumber daya Manusia BW merupakan mitra swasta Bidang Berbagai bidang ya Majukan Tengah mereka Tengah mereka pajian Tengah umat dulu Nah Sembilan BW sebagai Wadah masyarakat Rakyat Untuk mewujudkan Ak dan kewajiban BWF Pas respon Sebagai wadah Wajan jurnalis Agar menjadi Sampai jumpa